Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Shalom Belum semuanya shalom Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa Saya tahu kasusnya Omikron sedang meningkat Juga ada yang di online Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di online Shalom, selamat datang di Gereja Morsyaron Selamat beribadah Saya percaya gak ada jarak di dalam hadirat Tuhan Selama hati kita Haus dengan Tuhan selama hati kita ini Terkonek dengan Tuhan Gak ada jarak di dalam hadirat Tuhan Tuhan bisa hadir di sini Tuhan juga bisa hadir di online tempat Bapak Ibu Saudara Kasus Omikron semakin naik Saya tahu, tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara Saya mau mengatakan demikian Tetap jaga kondisi badan Fit Jangan kecapekan, jangan telat makan Minum multivitamin Supaya kita ini juga dihindarkan dari setiap penyakit Kita juga akan doakan nanti Orang-orang yang sedang terpapar COVID Supaya Tuhan jagai Luputkan dari setiap Efek yang parah Kita doakan bersama-sama nanti Saya diingatkan akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara Ada satu kata-kata Yang Tuhan berikan adalah Kata-kata berkata Activated Tuhan itu ngomong secara jelas kepada saya Nanti ibadah 1, 2, 3 Saya gak tahu nanti Tema saya akan ngomong tentang activated Ibadah umum ini dan ibadah Ibadah 1 dan ibadah 2 Tapi ada activated Saya waktu merenungkan kata-kata Activated Artinya apa? Kita ini harus mengaktifkan apa sih? Sebagai orang yang percaya Kita ini harus aktif Aktif itu bukan hanya Sekedar melayani Aktif itu bukan hanya Sekedar rajin ke gereja Aktif itu bukan hanya Sekedar kita ini Cuma rajin baca firman Tapi ada sesuatu Yang Tuhan mau sampaikan adalah Bukan hanya itu saja Perkara-perkara yang bisa kita kerjakan Tapi aktifkanlah iman Anda Di masa-masa yang sulit seperti ini Di masa-masa yang kita hari ini Gak jelas, gak tentu Sudah mau better Ada Omikron Ada mau apa Kemudian lagi ada Flu Corona Ada apa dan semuanya Udah rasanya itu kayak Kayak sesuatu yang gak pasti Justru di tengah ketidakpastian Iman itu seharusnya menjadi jawaban Dalam hidup kita Katakan amin Iman kita harus aktif Gak boleh pasif Di masa-masa yang sulit Bahwa jangan salahkan Tuhan Di masa-masa yang sulit Justru iman kita harus aktif Gak bisa kita cuma jadi orang Kristen Yang biasa-biasa Justru kalau kita mau lihat Orang-orang yang hari ini Semakin kuat Semakin diberkati Semakin menghadapi rencana Tuhan Masa-masa ini adalah Masa yang paling kental atmosfernya Tuhan gak pandang ini dan itu Tuhan cuma pengen lihat Ini loh yang aku cari Orang-orang yang mau kenal aku Dari zaman dulu sampai sekarang Tuhan gak cari apa yang bisa kita berikan Kepadanya Tuhan itu nebus diri kita Bukan nebus harta kita Tuhan itu memberikan kepada diri Nebus diri kita Bukan segala kepandahan dan kecakapan kita Skill kita Tuhan gak nebus itu Jangan kira kita bisa suap Tuhan Dengan apa yang bisa kita berikan Tuhan gak tertarik disana Tuhan tertarik kehidupan kita Tuhan tertarik hati Kata firman Tuhan Kenapa kan dari hati ini Terpancar kehidupan yang Tuhan cari itu hati Nah disinilah timbul iman itu Disinilah iman ini kita harus terus bertumbuh Kita gak boleh jadi orang-orang yang pasif Setiap orang yang percaya Itu pasti punya iman Setiap orang yang percaya Pasti punya iman Sama Kalau kita punya handphone Kita punya handphone android atau iphone Kita kasih sim card Kita dikasih sim cardnya Sim card sudah masuk Handphone sudah ada Jaringan belum tentu ada Kalau kita tidak mengaktifasinya Belum muncul itu Jaringannya harus Harus ada dulu Supaya handphone bisa dipakai Wah ternyata jaringannya sudah ada Terus ada Fitur-fitur yang lain Kita install Whatsapp misalnya Whatsapp pun harus diaktifasi Kalau enggak Enggak bisa ada fungsi Sama dengan iman kita Iman kita ini juga harus diaktifasi Kalau enggak Iman kita hanya sekedar iman Kita cuma hanya punya identitas Sebagai orang percaya yang punya iman Tapi imannya enggak bekerja apa-apa Kita cuma hanya begitu saja Jadi orang yang biasa Kekristenannya biasa-biasa Jangan begitu Bapak Ibu Saudara Kita ini harus mengerti bahwa Kita punya iman Tapi imannya harus aktif Enggak boleh pasif Katakan yes Jangan cuma hanya percaya Jangan hanya percaya kepada Tuhan saja Tetapi kita punya imannya aktif Kenapa harus aktif Karena kalau enggak aktif Imannya nanti mati Imannya enggak bertumbuh Dengar firman Kering Nyembah Tuhan Biasa Baca firman Males Kenapa Karena imannya enggak bertumbuh Beda dengan orang yang imannya bertumbuh Baca firman itu sudah kayak Kayak makan aja Enggak boleh telat Kalau telat langsung emah Doa Enggak harus disuruh-suruh Sama CGL-nya Diingatkan ini dan itu Tapi doa langsung Berdoa Tuhan berkati aku Sepanjang hari ini Jadi kita ini enggak Enggak yang pasif Tapi iman kita harus bertumbuh Kalau pasif Nanti iman kita gugur Ya biasa sih begini Enggak jarang di masa-masa ini Orang kehilangan iman Enggak jarang di masa-masa ini Orang jadi ateis Orang-orang jadi ateis Kayak anggap Tuhan enggak ada Padahal Tuhan ada Sudah kenal Tuhan Percaya ya Percaya setengah-setengah Banyak loh Di Amerika sendiri ada risetnya Kemarin Kemarin ada seorang yang Ngepost share gitu Ternyata Orang-orang percaya meningkat Tapi orang-orang Orang-orang percaya Orang-orang yang kenal Tuhan Yang orang-orang yang enggak percaya Meningkat bertambah Tapi kekristenan kita Dibandingkan peningkatannya Ternyata Harusnya meningkatnya segini Ada kurangnya segini Ada jedanya Jedanya itu adalah orang-orang Agnostik Orang yang percaya Tuhan Tapi orang itu Meneragukan Tuhan Saya waktu merenungkan ini Iya kenapa orang begitu Karena imannya enggak aktif Makanya Tuhan Pengen hari ini Kita punya iman yang aktif Setiap orang percaya Sudah punya iman Karena iman itu adalah Pemberian Allah Tapi tinggal kita Mengaktifkannya hari ini Anda mau Bapak Ibu Saudara Ada amin Iman itu Saya ganti ya Cek Iman itu harus Aktif Jadi kita ingat bahwa Tenang aku sudah mengalahkan dunia Apa yang mengalahkan dunia Yaitu apa Iman kita Jadi ingat itu Bapak Ibu Saudara Kita harus bisa paham Kita punya iman Tapi kita harus juga mengaktifkannya Karena iman itu yang mengalahkan dunia Saya coba kita lihat Matius 14 ayat 22 sampai 33 Matius 14 ayat 22 sampai 33 Matius 14 ayat 22 sampai 33 Yang sudah dapat bisa katakan Amen Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya Naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit Untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam Ia sendirian disitu Perahu murid-muridnya Sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang amingkan Gelombang karena angin sakal Kira-kira jam Jam 3 malam Datanglah Yesus kepada mereka Berjalan di atas air Ketika murid-muridnya melihat dia Berjalan di atas air Mereka terkejut dan berseru Itu hantu Lalu berteriak-teriak karena takut Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka Tenanglah aku ini jangan takut Lalu Petrus berseru Dan menjawab dia Tuhan Apabila engkau itu Suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus Datanglah Maka Petrus turun dari perahu Dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Tetapi ketika dirasanya Tiupan angin Takutlah ia Dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengulurkan tangannya Memegang dia Dan berkata Hai orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun Redalah Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia Katanya sesungguhnya Engkau Anak Allah Bayangkan kejadian ini Ketika Yesus berjalan di atas air Ada murid-murid di sana Disuruh Tuhan pergi Disuruh Tuhan pergi mendahulunya Tuhan mau doa dulu Nanti ketemu di sana Tapi dalam perjalanannya Dia diombang-ambingkan oleh angin Oleh gelombang Oleh karena angin sakal Ada badai yang terjadi Ada kesulitan yang terjadi Dalam kehidupan mereka Yang mereka lakukan Yang mereka lakukan adalah Mereka cukup hanya mengatasi badainya Sibuknya hanya mengatasi badainya Gimana caranya begini Gimana caranya begitu Jangan sampai kita kebanting ke sebelah kanan Jangan sampai kita kelari ke sebelah kiri Sibuknya cuma disitu perkara-perkara yang just money Makanya Yesus itu datang Jalan disama mereka Ke mereka dan Di ayat yang lain Yesus itu seolah-olah Gak mau dekat-dekat sama mereka Intinya kita mau ketemu disana saja Tapi ada orang-orang yang melihat Yesus disana Dikatakan Ada orang-orang yang melihat disana Gitu Ketika murid-muridnya melihat dia Berjalan di atas air Mereka terkejut dan berkata Itu hantu Lalu teriak-teriak karena takut Saya cuma mikir begini Bapak Ibu Saudara Ini kan kejadian setelah Murid-murid itu Lihat Yesus ngadakan mujizat Lima ribu orang makan Murid-murid ini sudah Lihat kuasanya Tuhan Yesus Lima roti dua ikan itu sudah diberikan Dan dipecah-pecahkannya jadi Buat makan lima ribu orang Banyak orang diperkati Bukan hanya itu saja Setiap murid bawa satu bakul Mungkin di dalam kapal itu Bayangan saya adalah Murid-murid ini Sedang menikmati berkatnya Satu bakulku Dan satu bakulmu Satu bakulmu Masing-masing punya bagiannya Ada berkat-berkat yang terus dijagain Jangan sampai tumpah nih berkatnya nih Gimana nih caranya ini Mereka lupa waktu diombang ambingkan Mereka tuh punya iman Mereka ini dipanggil sama Tuhan Mereka ini dekat sama Tuhan Mereka tuh pelayanan Mereka itu adalah orang-orang yang Dekat sama Tuhan Tapi imannya gak aktif Waktu ada angin sakal Palah pusingnya dengan berkat Waktu ada angin sakal Pusingnya dengan kapal Waktu kita lihat ada sesuatu yang aneh Wah itu hantu Itu hantu Mereka lupa Bayangkan kalau mereka kenal Yesus berjalan di atas air Mereka tahu ada kuasa yang menyertai Yesus Mereka lihat Ya Yesus waktu berjalan di atas air Kan gak berubah kan Dia kan gak berubah jadi Lebih Maksudnya Merupanya Berubah Saya jadi siapa Gitu Gak gitu Sama Gak dikenali Pak ngomong hantu-hantu Sampai Tuhan ngomong Tenanglah Ini aku jangan takut Lupa dalam mereka habis lihat mujizat tuh Ternyata Mengalami mujizat Ternyata Melihat mujizat Ternyata Melayani Tuhan Belum tentu membuat iman kita jadi aktif Jadi kalau kita hari ini sudah Aman lah Sudah ke gereja Aman lah Sudah ikut Tuhan Sudah ikut CG Aman lah Imanmu bangkit gak? Imanmu aktif gak? Kita ini hidup oleh iman Orang percaya bukan lihat Bukan hidup oleh karena apa yang dia lihat Tapi hidup karena percaya Katakan amin Katakan amin Kita ini harus ngerti disana Nah Waktu ikut CG Ada iman gak? Aku mau lihat sesuatu Di dalam CGku Ingat Iman adalah dasar segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang tidak kita Lihat Jadi kalau kita mau hidup oleh iman Kita harus punya pengharapan Di dalam segala sesuatu Ke gereja pun juga punya pengharapan Setting hatinya Aku mau haus sama Tuhan Aku mau ketemu Tuhan Tuhan mau ngomong apa sama aku Aku butuh Tuhan Jadi bukan cuma hanya Tuhan minta ini Lakukan Ini bagi-bagi ya Sudah pecah-pecah kan Bagi ya Mereka seru duduk ya Mereka seru duduk ya Sini semua duduk Berkumpul Berkelompok-kelompok Sudah dibagi Dihitung semuanya Kalau kurang kesini lagi Tak kasih Tak pecah-pecahin Terus kasih ke mereka Mereka makan Sampai kenyang Sisa 12 baku Dan dibawa murid-muridnya Murid-muridnya pun diberkati Tapi bukan hanya itu Imannya gak aktif Cuma melakukan saja Ngeri loh Bapak Ibu Saudara Di masa-masa gini Imannya gak aktif Gimana cara imannya aktif Nanti ada berapa Ada empat Empat hal yang perlu Saya ingatkan kepada kita semua Gimana caranya imannya aktif Ayo kita lihat aja Poin pertama Kita akan baca dari Petrus Yang pertama adalah Mengalahkan ketakutan Mengalahkan ketakutan Fear versus faith Versus faith Iman itu musuhnya ketakutan Kalau kita punya iman Iman itu akan mengalahkan ketakutan Iman itu akan mengalahkan ketakutan Ingat murid-murid ini Di ayat 26 Dikatakan demikian Mereka lupa mereka punya iman Mereka kalau itu hantu Seharusnya mereka tengking Dalam nama Yesus Bukan cuma bengak-bengok Hantu Hantu Kalau itu memang hantu beneran Hantunya seorang ngomong Iya aku Emang kenapa? Baru kenal Mau kenalan? Kenapa gak ditengking? Betulnya tidak itu Hantu itu harusnya Orang punya iman Dia gak takut Tapi dia ngomong Dalam nama Yesus Pergi Harusnya begitu Tapi kenapa apalah? Hantu Hantu Kalau itu memang Kalau ada orang lihat saya Loh itu Pak Arif Itu Pastor Arif Pastor Arif Saya cuma lihat Halo Halo Hai Saya Pastor Arif Thank you ya Sudah kenal ya Kita kalau Hidup kita ini Dikuasai oleh ketakutan Iman kita Gak akan aktif Untuk kita Mengaktifkan iman kita Kita Harus Mengalahkan ketakutan Iman itu Yakin bahwa Allah Sedang bekerja Di balik layar Dalam hidup kita Ketakutan itu Adalah ketidakpercayaan Bahwa ada pribadi Yang maha kuasa Bersama dan bekerja Bersama-sama Dengan kita Dengan kita Berbeda Iman itu Percaya Tuhan Itu bekerja bersama Ketakutan itu Gak percaya bahwa Ada pribadi yang Hebat Luar biasa Pencipta langit Dan bumi Bersama dengan kita Makanya kita Jadi takut Kalau kita Punya iman Kita Bisa Mengalahkan Ketakutan Karena ini Berbanding Terbalik Yang ini Iman ini Percaya Bahwa Allah Bekerja di dalam Segala sesuatu Dalam hidup kita Di balik layar Yang kita gak tahu Yang disini Gak percaya Penyertaan Tuhan Ephesus 2 Ayat 8 Sampai 9 Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Bukan hasil Usahamu Tetapi Pemberian Allah Itu bukan hasil Pekerjaanmu Jangan ada Seorang pun Yang memegahkan Diri Ingat Bahwa kita Ini diselamatkan Oleh iman Jadi kita Sudah punya iman Hari ini Karena itu adalah Pemberian Allah Bukan hasil Usaha kita Jangan ada Orang yang memegahkan diri Nah Orang yang memegahkan diri Dia lupa Siapa yang Menyertai dia Garis bawah Kata-kata Memegahkan diri Wah Aku hebat Aku bisa begini Memegahkan diri Dia lupa Bahwa hidupnya Adalah kasih karunia Orang yang Lupa hidupnya Adalah kasih karunia Orangnya itu Deg-degan Dalam hati Coba Memikirkan Caranya Lupa Bahwa dia Punya iman Seperti Murid-murid ini Dia lupa Kalau dirinya Punya iman Dia cuma Hantu Hantu Tidak punya iman Kalau punya iman Aktif Dalam nama Yesus pergi Kita bisa Mengerti itu Jadi harus Dikalahkan Ketakutannya Harus Dikalahkan Coba kita Lihat 2 Timotius 3 Ayat 12 Sampai Dengan 17 2 Timotius 3 Ayat 12 Sampai 17 Yang sudah dapat Bisa katakan Amen Memang Setiap orang Yang mau Hidup beribadah Di dalam Kristus Yesus Akan Menderita Aniaya Sedang orang Jahat dan penipu Akan bertambah Jahat Mereka Menyesatkan Dan disesatkan Tetapi Hendaklah Engkau Tetap Berpegang Pada Kebenaran Yang telah Engkau Terima Dan Engkau Yakini Dengan Selalu Mengingat Orang Yang telah Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah Juga Dari Bawah Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kitab Suci Yang dapat Memberi Hikmat Kepadamu Dan Menuntun Engkau Kepada Keselamatan Oleh Oleh Iman Kepada Kristus Segala Tulisan Yang Diilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Berdiri Ke orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Perhatikan Disini Kalau Ada Situasi Yang Enggak 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 Jangan Malah Takut Tapi Justru Kita Harus Ngerti Waktu Ada Situasi Yang Enggak Enggak Karena Setiap Orang Dikatakan Demikian Yang Mau Hidup Beribadah Kepada Kristus Akan Menderita Aniaya Waduh Salah Donng Ikut Tuhan Aku Hidupku Akan Ngalami Penganiayaan Tahu Nggak Orang Yang Dianiaya Hatinya Penuh Dengan Ketakutan Hatinya Penuh Dengan Ketakutan Dulu Saya Pernah Dibuli Makanya Saya Pernah Ngalami Kehidupan Yang Nggak Terlalu Bagus Pernah Dibuli Dari Sejak SD Sampai SMP SMP Saya Marah Masa Dari Kecil Tiap Hari Begini Terus Dibuli Tak Lawan Lah Nggak Boleh Nggak Boleh Harus Kayak Gini Terus Saya Lawan Ngapain Sama-sama Makan Nasi Nggak Apa Hajar Terjadi Diskriminasi Saya paling Males Kalau Ada orang Diskriminasi Wah Saya Marah Disitu Akhirnya Saya Kebablasan Jadi Nakal Tapi Tapi Waktu Saya Ceritakan Waktu Saya Ini Diani Tiap Hari Dipukul Datang Langsung Ditampar Mukanya Tendang Dibuli Mau datang Ke Sekolah Takut Udah Nggak Nyangkut Lagi Udah Nggak Nyangkut Lagi Mau Belajar Matematikanya Apa Nggak Mikir Yang penting Hari ini Sekolah Nggak Dibuli Jumat Pikirannya Gitu Saya Aman Dari Bulian Yang Hari Ini Aku Bingung Nanti Ketemu Sama Siapa Nggak Boleh Kesana Ke Toilet Harus Jam Pelajaran Aja Kalau Ke Toilet Pas Isi Rahat Habis Saya Jadi Bulan Bulan Ketakutan Orang Yang Ngalami Penganiayaan Dilimputi Oleh Ketakutan Padahal Kalau ikut Yesus Akan Merita Penganiayaan Lihat Terus Gimana Ingat Tempat Yang Paling Baik Untuk Iman Bertumbuh Adalah Masa Sukar Tempat Yang Paling Baik Untuk Iman Bertumbuh Adalah Masa Sukar Masa Penganiayaan Orang Yang Mau Beribadah Kepada Yesus Pasti Akan Ngalami Penganiayaan Wadaw Wadaw Dek-dekan Disini Coba kita lanjutkan Di ayat yang Sebelumnya Ayat yang Kesebelas Dikatakan Engkau Telah Ikut Menderita Penganiayaan Dan Sengsara Seperti Yang Telah Kuderita Di Antukia Dan Iconium Dan Listra Semua Penganiayaan Itu Kuderita Dan Tuhan Telah Melepaskan Aku Daripadanya Ada Tuhan Telah Melepaskan Aku Daripadanya Ingat Sekalipun Kita Nggak akan Ngalami Ketakutan Ada Tuhan Yang Akan Beserta Menguatkan Kita Kembali Ngomong Ingat Kamu Udah Dari Kecil Kenal Firman Ingat Ingat Aku 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 Sudah Diselamatkan Sama Tuhan Dari Setiap Penganiayaan Aku Sudah Diselamatkan Kamu Ingat Aku Sudah Dikasih Contoh Aku Juga Penganiayaan Dan Tuhan Sudah Melepaskan Aku Dikatakan Lagi Ingat Dari Kecil Kamu Sudah Kenal Firman Ingat Firman Itu Firman Itu Bisa Mengajar Memperbaiki Kesalahan Mendidik Menolong Kita Supaya Kita Terus Benar Ingat Itu Jangan Takut Jangan Takut Ada Tuhan Bersama Kita Katakan Amin Banyak Ketakutan Orang Itukah Bisa Macem-macem Ketakutannya Bahwa Waktu Yang Lalu Ada Informasi Akan Ada Gempa Bumi Yang Dasyat Di Pantai Selatan Sedangkan Kita Ngantor Anak-anak Saya Di rumah Sendirian Saya Sampai Takut Ini Anakku Piye Tinggal Ngantor Sendirian Karena Anak Saya Online Sekolahnya Saya Langsung Ngomong Ingat Kalau Sampai Jadi Gempa Penting Kamu Lari Keluar Bawa HP Lari Keluar Sudah Di lapangan Saja Sudah Disitu Nanti Kamu Jadi Akan Cari Kamu Disini Disini Tak Tak Kasih Tau Kadang Ada Ketakutan Ketakutan Setiap Pagi Berdoa Tuhan Leputkan Kami Dari Bencana Alam Aku Tidak Pengen Waktu Disini Aja Gempa Dek Dekan Gumpa Di Lantai Tiga Kalau Anda Merasakan Gumpa Di Lantai Tiga Goyangannya Gempa Gempa Gumpa Jadi Kaya Parno Dekan Banyak Ketakutan Ketakutan Banyak Hal Takut Nanti Masa Depan Anaknya Kita Bagaimana Nanti Orang-orang Sudah Punya Anak Mereka Bisa Benar Pasangan Hidup Mereka Bisa Sukses Hidup Mereka Banyak Ketakutan Ketakutan Terjadi Oleh Karena Diri Kita Sendiri Takut Tidak Bisa Bayar Uang Kontraan Sela Rumah Takut Gagal Ujian Takut Gemuk Saya Tidak Takut Dia Sudah Kelihatan Kan Takut Tidak Bisa Nyenangkan Suami Istri Banyak Ketakutan Ketakutan Tapi Ingat Apapun Ketakutan Kita Ada Tuhan Yang Sanggup Melepaskan Kita Takut Tidak Punya Pacar Takut Tidak Nikah Takut Uang Tabungannya Abis Takut Ini Takut Itu Setiap Ketakutan Ketakutan Di Depan Punya Ketakutan Ketakutan Kenapa Orang Yang Punya Iman Dia Percaya Akan Masa Depan Orang Yang Punya Iman Dia Yakin Tuhan Beserta Belajar Diri Terus Mengalahkan Ketakutan Apapun Yang Kita Alami Ingat Tuhan Sanggup Melepaskan Kita Mas 56 Ayat 3 Dikatakan Demikian Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Waktu Aku Takut Aku Ini Percaya Kepadamu Dikatakan Wah Pas Aku Takut Ini Aku Harus Menguatkan Kepercayaan Aku Harus Percaya Sama Tuhan Justru Waktu Takut Percaya Sama Tuhan Percaya Sama Tuhan Waktu Kita Takut Percaya Sama Tuhan Kemarin Sempat Lucu Ketemu Sama Anak Rohani Lama Ketemu Terus Mereka Camping Mereka Camping Di sebuah Pegunungan Mereka Beli tenda Bikin tenda Sendiri Ada toiletnya Mereka Bikin tenda Sendiri Dan Terus Karena Kalau malam Sepi Karena Pegunungan Mereka Janjian Kalau Ketelet Harus Nemeni Suaminya Ngomong Gini Seneng Kenapa Tak Bilang Iya Setiap Ketelet Saya Mendengar Suara Yang Merdu Saya Bingung Apa Ya Ini Si Istri Ini Nyanyi Pujian Terus Biasanya Jarang Nyanyi Pujian Tapi Waktu Camping Gelap Pakai Senter Doang Mengetahui Lihat Mau pipis Bingung Gelap Nungguin Suaminya Di dalam Dia Nunggu Di luar Kan Gak Mungkin Bareng Bareng Suaminya Maaf Mungkin Buang air Besar Dia Nungguin Gak Mungkin Bareng Gitu Kunik Mati Gak Mungkin Di dalam Satu Nung Bau Banget Dia Di luar Bayangkan Dia di luar Suaminya Di dalam Seorang Diri Dia Pasti Bingung Langsung Lihatkan Kanan Kiri How Great Is Our God Sing With Me Suaminya Kemarin Waktu Cerita Ketawa Terus Besok Lagi Saya Mau Camping Lagi Oh Iya Kenapa Biar Imannya Semakin Kuat Pernah Pernah Tidak Ngalami Kejadian Gitu Waktu Takut Langsung Hiraman Yashikara Batak Yashikara Berbasar Yashikara Yashikara Kita Pasti Waktu Takut Kita Langsung Kuatkan Waktu Aku Takut Aku Percaya Kepadamu Waktu Aku Takut Aku Percaya Kepadamu Itu Yang Harus Dilakukan Orang Percaya Bukan Waktu Takut Pala Kita Hidup Dalam Ketakutan Mari Kalahkan Ketakutan Kita Dengan Iman Seperti Petrus Hantu Langsung Petrus Ngomong Kalau Itu Engkau Suruh Aku Datang Kepadamu Berani Kalau Itu Benar Engkau Suruh Aku Datang Kepadamu Dia Engkau Takut Dia Berani Ngomong Dari Semua Orang Engkau Dia Berani Ngomong Kalahkan Ketakutanku Kalau Engkau Suruh Aku Berangkat Kesitu Wow Kalahkan Ketakutan Kita Dengan Iman Kita Kita Punya Iman Bukan Katakan Amin Mau Mengaktifkan Iman Kalahkan Ketakutan Yang Kedua Kalau Kita Mau Iman Kita Aktif Miliki Hati Yang Mau Mengenapi Visi Kalau Kita Mau Mengaktifkan Iman Miliki Hati Yang Mengenapi Visi Atau Perintah Allah Kalau Itu Engkau Suruhlah Aku Datang Kepadamu Petrus Berkata Kalau Itu Benar Engkau Suruhlah Aku Datang Kepadamu Tuhan Ngomong Gini Ini Aku Datanglah Waktu Tuhan Ngomong Datanglah Dia Tunda Tunda Lagi Hatinya Langsung Pergi Mengenapi 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 Semua Perintahnya Mengenapi Visinya Ini loh Sini Waktu Dia Berani Di sana Punya Hati Yang Mau Mengenapi Visi Tuhan Buat Dia Berjalan Di atas Kemustahilan Si Berjalan Di atas Air Berjalan Di atas Kemustahilan Waktu Hati Kita Ini Mau Mengenapi Visi 2030 300 Gereja Waktu Hati Kita Mengenapi Visi Oh CG Kita Harus Sekian Jumlahnya Aku Mau Hari Ini Si 200 CG Tahun Ini Si Perasaan Di hati Ini Aku Mau Kesana Kita Akan Berjalan Di atas Kemustahilan Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 13 Waktu Saya Merenungkan Ini Kadang Perintah Tuhan Memang Angel Sulit Sukar Kadangkala Itu Kalau Kita Ini Mikirkan Sulit Ya Begini Dan Begitu Terus Tuhan Ingatkan Demikian Yesaya 55 Ayat 8 Sampai 13 Sebab Rancanganku Bukanlah Rancanganmu Dan Jalanmu Bukanlah Jalanku Demikianlah Firman Tuhan Seperti Tingginya Langit Daripada Bumi Demikianlah Tingginya Jalanku Dari Jalanmu Dan Rancanganku Dari Rancanganmu Sebab Seperti Hujan Dan Salju Dari Langit Dan Tidak Kembali Lagi Ke Langit Melainkan Mengairi Bumi Membuatnya Subur Dan Menubuhkan Tumbuhan Memberikan Benih Kepada Penabur Dan Roti Kepada Orang Yang Mau Makan Demikianlah Firman Ku Yang Keluar Dari Mulut Kuti Ia Tidak Akan Kembali Kepadaku Dengan Sia Sia Tetapi Ia Akan Melaksanakan Apa Yang Kukuh Hendaki Dan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Kusuruhkan Kepadanya Katakan Amen Sungguh Kamu Akan Berangkat Dengan Sukacita Dan Akan Dihantarkan Dengan Damai Gunung Gunung Dan Bukit Bukit Akan Bergembira Dan Bersorak Sorai Di Depanmu Dan Segala Pohon Pohon Nadi Padang Akan Bertepuk Tangan Sebagai Ganti Semak Duri Akan Tumbuh Pohon Sanobar Dan Sebagai Ganti Kecubung Akan Tumbuh Pohon Murad Dirubah Semuanya Dan Itu Akan Terjadi Sebagai Kemasyuran Bagi Tuhan Sebagai Tanda Abadi Tidak Yang Tidak Akan Lenyap Katakan Amen Tuhan Sanggup Mengubahkan Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Semak Duri Jadi Pohon Sanobar Kecubung Tumbuh Pohon Murad Seolah Tuhan Bisa Ngomong Semak Duri Jadi Pohon Sanobar Beda Jauh Saya Waktu Merenukan Ini Iya Tuhan Rencana Tuhan Beda Sama Rancangan Kita Beda Banget Beda Makanya Beda Banget Sudah Itu Bayangkan Saya Lagi Bayangkan Petrus Itu Waktu Petrus Itu Kalau Dia Punya Hati Mengenapi Visi Allah Dan Dia Tidak Khuatir Di tengah Jalan Mungkin Petrus Akan Jalan Di atas Air Itu Sampai Ujung Sana Sama Tuhan Kita Jalan Sama Tuhan Jalan Serta Yesus Jalan Sertanya Setiap Hari Jalan Sertanya Yesus Jalan Sertanya Selamanya Langsung Jalan Sertanya Orang Orang Lagi Lagi Di Ombang Ambing Angin Ayo Kalau Mau ikut Jalan Sama Aku Jalan Aku Bisa Kamu Ikut Jalan Jalan Pasti Petrus Gitu Yakin Saya Waktu Dia dipanggil Tuhan Dia ajak Saudara-saudaranya Ini Waktu Jalan Di atas Air Hatinya Berkobar-kobar Sama Visi Hatinya Berkobar-kobar Sama Visi Problemnya Begini Kenapa Banyak Orang Enggak Mau Ngedopsi Visi Tuhan Karena Enggak Berani Enggak Berani Taruh Hidup Di Sana Enggak Berani Tinggalkan Kenyamanan Butuh Keberanian Melangkah Dalam Iman Melangkah Dalam Iman Bukan Gegabah Atau Nekat Tapi Percaya Sama Tuhan Butuh Keberanian Di Dalam Kehidupan Kita Untuk Kita Berjalan Bersama Dengan Tuhan Bayangkan Waktu Petrus Jalan Dia Yakin Kalau itu Engkau Surulah Aku Datang Petrus Langsung Datang Jalan Sama Tuhan Dia Jalan Menuju Kepada Tuhan Jalan Jalan Sudah Jalan Mengatasi Kemustahilan Berjalan Di atas Air Dia Lihat Gitu Bukannya Dia Percaya Kalau itu Perintah Tuhan Tuhan Pasti Genapi Katakan Amen Berani Melangkah Dalam Iman Karena Percaya Akan Penyertaan Tuhan Petrus Jalan Di atas Air Karena Percaya Sama Tuhan Berani Melangkah Dalam Iman Itu Juga Artinya Mau Jadi Pribadi Yang Bertumbuh Mau Belajar Jangan Sombong Jangan Angkuh Kita Enggak Sempurna Petrus Tenggelam Juga Tapi Dia Enggak Berhenti Melangkah Dalam Iman Ternyata Waktu Kita Ngomong Aku Ini Mau Berani Melangkah Dalam Iman Aku Mau Mengenapi Visi Allah Punya Hati Yang Mau Mengenapi Visi Allah Waktu Jalan Enggak Apa-apa Ini adalah Proses Pembelajaran Kita Apakah Ada Waktu Disitu Dituliskan Waktu Petrus Tenggelam Terus Orang Berkata Syukurin Kamu Makanya Jangan Arogan Coba-coba Jalan Di atas Air Ini udah Jalan Lima Step aja Sudah Amazing Lima Lima Step Sudah Amazing Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah Amazing Saya gak Tau Dilangkah Keberapa Petrus Tenggelam Tapi Dikatakan Petrus Berjalan Di atas Air Masa Sudah Berapa Langkah Bilang Wih Gaya Sih Makanya Kayak Kita Di sini Di Prawu Tenang Bakulmu Ini Bakulnya Gak Akan Hilang Percaya Saya Bakulnya Gak Akan Hilang Gak Usah Kawatir Akan Itu Bakulmu Gak Akan Hilang Tuhan Yang Berjanji Adalah Setia Kalau Tuhan Kasih Makan Orang Orang Yang Belum Percaya Masa Tuhan Gak Kasih Makan Murid Murid Yang Melayani Bersama Dengan Dia Amen Mereka Makan Cuma Makan Sampai Kenyang Ini Satu Murid Satu Bakul Dimakan Satu Keluarga Gak Habis Gak Usah Pusing Disana Tapi Butuh Keberanian Butuh Yang Namanya Melanggar Dengan Iman Butuh Yang Namanya Mau Jadi Orang Yang Mau Bertumbuh Mengenapi Visi Tuhan Harus Mau Belajar Harus Mau Bertumbuh Gak Cuma Hanya Biasa Aja Mau Mengenapi Tuhan Harus Mau Jadi Orang Yang Dikoreksi Mau Bertumbuh Ingat Kisahnya Petrus Sudah Tenggelam Di air Dia Belajar Imannya Dia Sembukan Usir Setan Sembukan Orang Doakan Orang Kelepasan Semuanya Dia Sangkal Yesus Dia Gak Berhenti Disana Dia Terus Belajar Imannya Hati Petrus Hati Yang Mau Belajar Imannya Dia Semakin Bertumbuh Semakin Bertumbuh Waktu Dia Ngerti Disana Dia Berjalan Dia Sangkal Yesus Tiga Kali Dia Sedih Hati Dia Lakukan Kesalahan Potong Telinga Itu Tentaranya Romawi Bam Arogan Bum Potong Yesus Tempelkan Lagi Potong Telinga Yesus Tempelkan Petrus Jadi Pribadi Yang Terus Belajar Tapi Hatinya Mengenapi Visi Tuhan Di Dalam Tuhan Selama Di Dalam Tuhan Waktu Kita Salah Langkah Ada Tuhan Yang Ingatkan Jangan Begitu Waktu Kita Ada Sama Tuhan Waktu Kita Jalan Tuhan Ngomong Itu Ini Waktu Saya Ngomong Ada Orang Yang Ngomong Ada Orang Yang Di Dalam Hatinya Saya Dengar Barusan Ayo Jalan Lagi Sama Aku Jangan Berhenti Belajar Proses Ikut Tuhan Proses Pembelajaran Jelas Banget Barusan Ada Orang Ngomong Ayo Ikut Aku Tinggalkan Kenyamanan Mu Hidup Dalam Iman Pegang Fisik Genapi Punya Hati Yang Kesana Kalau Itu Engkau Suruh Aku Datang Kepadamu Tuhan Kalau Itu Tuhan Suruh Aku Melayani Lagi Tuhan Sudah Nungguin Kita Sudahan Ayo Melayani Ayo Bertumbuh Ayo Ikut Aku Ayo Sini Kamu Akan Berjalan Di Adalah Hatinya Tuh Akan Wah Sudah Kayak Nggak Ngerti Step Awal Kita Tahu Buat Apa Kita Hidup Untuk Hari Melayani Tapi Waktu Kita Melangkah Kedepan Itu Saya Ngomong Gini Itu Adalah Dianon Teritori Yang Bukan Ariamu Hari Ini Makanya Kamu Bisa Ngalahkan Ketakutan Itu Adalah Dianon Teritori Kamu Harus Melangkah Disana Dengan Iman Kamu Harus Melangkah Lebih Percaya Sama Tuhan Kamu Harus Lebih Melangkah Lagi Punya Hati Nggak Tahu Kalau Tuhan Suruh Pasti Tuhan Akan Mampukan Aku Nggak Tahu Kalau Hatinya Tuhan Mau Mengenapi Perintah Tuhan Nggak Tahu Jalannya Yang Penting Ini Aku Tuhan Aku Mau Genapi Rencanamu Belajar Gagal Nggak Apa Ditegur Nggak Apa Yang Penting Kita Jalan Sama Tuhan Terus Nggak Ada Orang Sempurna Setiap Kira Kalau Mau Bertumbuh Pasti Akan Ngalami Satu Proses Yang Proses Pembelajaran Ada Amen Jadi Waktu Belajar Janganlah Kita Ini Menyerah Dan Berhenti Atau Quit Gagal Nggak Apa Petrus Gagal Nyangkal Yesus Dia Nolak Yesus Petrus Gagal Disitu Tapi Dia Kembali Sama Tuhan Dia Mau Kembali Sama Tuhan 3000 Orang Sekali Kotbah 3000 Orang Diselamatkan Wow Orang Disembuhkan Orang Dibangkitkan Wah Saya Waktu Lihat Gitu Gitu Ya Jangan Sombong Hati Ini Aku Nggak Sombong Kok Kalau Kamu Nggak Sombong Miliki Hati Yang Mau Diajar Dan Dikembalakan Sampai Akhirnya Petrus Mengenapi Rencana Tuhan Disalib Terbalik Sampai Akhirnya Dia Melaini Tuhan Apapun Keadanya Dia Mau Resikonya Apa Disalib Terbalik Pun Dia Ngomong Aku Nggak Pantes Disalib Balikan Sali Tapi Petrus Sampai Akhir Dia Ngikut Tuhan Melangkah Dengan Iman Hati Yang Diajar Itu Kuncinya Jadi Orang Harus Punya Kerendahan Hati Mau Dikoreksi Dan Mau Dipimpin Tuhan Ngomong Tuhan Tolong Aku Waktu Gagal Tuhan Langsung Ulurkan Tangannya Pegang Dan Berkata Hai Orang Yang Kurang Percaya Kenapa Engkau Bimbang Tariklah Dia Yesus Pun Sama Lu Dalam Rupa Allah Dia Mengambil Rupa Seorang Hamba Dia Belajar Dan Tak Sampai Mati Dia Belajar Mengalahkan Ketakutan Dan Terus Mengadopsi Hati Tuhan Dia Berkata Di Yohanes Dikatakan Demikian Dia Berkata Di Yohanes Dia Berkata Di Yohanes Demikian Yohanes 4 Ayat 34 Makananku Yang Melakukan Kehendak Dia Yang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Dia Bisa Ngomong Gitu Tapi Kalau Kita Lihat Di Matius 26 Ayat 36 Sampai 46 Itu Proses Yesus Mengalahkan Kedagiannya Dia Belajar Dia Takut Tuhan Lalu Kala Cawan Daripada Aku Ngajak Murid-muridnya Ayo Berdoa Sama Aku Satu Jam Ayo Ayo Yesus Kembali Lagi Kesana Dan Berdoa Yang Itu Juga Dia Ngomong Tuhan Kalau Ini Memang Kalau Bisa Lalu Kan Cawan Ini Daripada Aku Tapi Kalau Gak Bisa Ya Sudahlah Tuhan Biarlah Kehendak Mu Yang Terjadi Balik Lagi Murid-muridnya Bubok Lagi Datang Lagi Ketiga Kalinya Yesus Doa Dengan Hal Yang Sama Bukan Yesus Sudah Mengajari Teladan Dalam Hidupan Kita Ada Proses Untuk Belajar Menguatkan Hati Jadi Jangan Kalah Dengan Proses Itu Sampai Akhirnya Yesus Memang Mengutus Aku Dan Menyelesaikan Pekerjaannya Mari Bapak Ibu Sudara Kita Berjalan Sama Tuhan Semakin Kuat Kita Berjalan Sama Tuhan Ngomong Sama Tuhan Ini Aku Apa Yang Tuhan Mau Pegang Perintahnya Pegang Visinya Kalau Itu Engkau Seru Aku Jalan Kesini Jalanlah Disana Ada Amen Yang ketiga Adalah Fokus Kepada Allah Bukan Kepada Ketidak Mampuan Kita Orang Kalau Mau Imannya Aktif Fokusnya Bukan Kepada Ketidak Mampuan Tapi Fokusnya Kepada Allah Bukan Fokusnya Kepada Ketidak Mampuan Iman Itu Akan Membawa Kita Untuk Percaya Kepada Hal-hal Yang Baik Dan Dasyat Pasti Terjadi Iman Itu Pasti Membuka Mata Rohani Kita Supaya Kita Sanggup Percaya Bahwa Tuhan Bisa Lakukan Perkara-perkara Yang Hebat Iman Itu Pasti Akan Menuntun Kita Kesana Iman Akan Menuntun Kita Melewati Jalan Kemustahilan Tidak Ada yang Mustahil Bagi Orang Percaya Markus 9 Ayat 23 Dikatakan Demikian Jadi Kalau Kita Fokusnya Kepada Allah Bukan Fokus Kepada Ketidak Mampuan Kita Kita Akan Terus Punya Iman Jadi Kalau Kita Fokus Kepada Ketidak Mampuan Kita Kita Mengandalkan Kekuatan Kita Sendiri Selakalah Orang Mengandalkan Kekuatan Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Allah Katanya Firman Tuhan Kita Mengandalkan Kekuatan Dia harus Begini Begini Mikir Strategi Boleh Mikir Cara Boleh Tapi Setelah Itu Serahkan Sama Tuhan Kerjakan Jangan Akhirnya Jadi Tuntut Tuhan 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 Interupsi Di tengah Jalan Jangan Marah Pasti Hal itu Baik Buat Kita Jangan Kita Protes Tapi Aku Bisa Protes Sama Manusia Bisa Protes Sama Tuhan Protes Kurang Ajar Emang Kamu Tuhannya Jangan Atur Atur Tuhan Jangan Atur Atur Tuhan Kadangkala Kebalik Jadi Orang Kristen Kita Yang Mau Atur Tuhan Kita Lupa Bahwa Dia Adalah Tuhan Alam Semesta Kita Minta Tuhan Begini 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 Ya itu Kan Doa Boleh Gak Apa Doa Doa Gitu Boleh Lakukan Begitu Jangan Kecewa Masalahnya Kita Berdoa Begitu Kita Ngomong Doa Tapi Akhirnya Tujungnya Tuntutan Waktu Kita Gak Dikenapi Langsung Kita Marah Sama Tuhan Tinggalkan Tuhan Loh Doa Gitu Gak Apa Ketok Cari Pintu Dipukakan Bagimu Bukan Tapi Kalau Kita Belum Dipukakan Ketok Terus Kenapa Malah Marah Sama Tuhan Akhirnya Iman Kita Jadi Kandas Di Tengah Jalan Karena Iman Mua Tidak Aktif Iman Menuntut Iman Mua Adalah Kepada Ketidak Mampuan Kita Iman Mua Kepada Kekuatan Sendiri Iman Mua Bukan Kepada Allah Fokus Lah Kepada Allah Bukan Ketidak Mampuan Kita Waktu Dirasa Tiupan Angin Itu Just Dirasa Tiupan Angin Itu Petrus Jadi Tenggelam Waktu Dirasa 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 Tiupan Angin Itu Emang Waktu Jalan Sama Tuhan Tidak Ngerasa Ada Angin Emang Angin 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 Dispaus Sama Tuhan Tidak Jalan Jalan Di atas Air Angin Berhenti Kata Siapa Angin Sakar Terus Jalan Tapi Waktu Dirasa Fokusnya Lagi Bukan Kepada Allah Fokusnya Kepada Angin Ada Angin Ini Lagi Virus Corona Ini Lagi Omikron Fokusnya Gini Terus Gimana Cara Kita Mengenapi Rencatuan Terus Bagaimana Kita Ikut Cg Terus Bagaimana Kita Ke Gereja Terus Bagaimana Ini Ong Restoran Aja Berani Ong Jalan Berani Gereja Enggak Berani Heran Saya Waktu Fokusnya Kepada Ketidak Mampuan Kita Kita Jadi Lemes Sudahlah Tenggelam Kita Tenggelam Pun Tuhan Tarik Dan Tuhan Angkat Ada Amin So Kenapa Jangan Fokus Kepada Ketidak Mampuan Kita Itu Akan Menjadikan Kita Menjadi Pribadi Yang Banyak Alasan Tahu Orang Yang Bisa Dipakai Tuhan Orang Yang Banyak Alasan Tahu Orang Yang Iman Yang Bertumbuh Orang Yang Banyak Alasan Tapi Ini Masih Ini Masih Itu Masih Ini Sudah Kalau Tuhan Suruh Tidak Ada Alasannya Bayangkan Kalau Peter Mau Jalan Di Atas Air Tuhan Tapi Pasti Bada Tenangin Dulu Hatiku Kan Harus Dicata Tuhan Aku Mau Jalan Kenapa Ada Alasan Aduh Tuhan Nanti Kalau Tak Tinggalkan Nanti Sampai Megangin Bakulku Bakulku Tumpah Kan Makananku Kotor Aku Nggak Isah Makan Mau Dipakai Tuhan Aduh Tuhan Tapi Yang Lain-lain Ini Masih Di Belakangku Ngapain Mereka Kan Harusnya Kalau Jalan Jalan Sama-sama Tapi Yang Lain Ini Ngapain Di Belakang Oh Tuhan Gimana Lagi Orang Yang Mau Dipakai Tuhan Bukan Orang Yang Banyak Alasan Amin Bapak Ibu Saudara Justru Kita Harus Cari Kesempatan Untuk Kita Genapi Rencana Tuhan Tapi Kalau Kita Jadi Pribadi Orang Yang Jadi Banyak Alasan Ya Sudah Ingat Kisah 12 Pengintai Tulis Aja Ayatnya Bilangan 13 Ayat 27 Sampai 33 Bilangan 13 Ayat 27 Sampai 33 Ini 12 Pengintai 10 Orang Ngomong Gini Suruh Ngintai Tanah Tanah Kanaan Dia Ngomong Gini Banyak Alasan Waduh Disana Penduduknya Gede Kuat Aku Seperti Belalang Kita Seperti Belalang Gak Mungkin Bisa Banyak Alasan Dia Lupa Siapa Yang Nyuruh Banyak Alasan Beda Dengan Sikapnya Si Kalab Dengan Si Yesua Di Bilangan 14 Ayat 6 Sampai 9 Bilangan 14 Ayat 6 Sampai 9 Ngomong Demikian Tetapi Yosua Binun Dan Kaleb Bin Yevune Termasuk Orang Yang Telah Mengintai Negeri Itu Mengoyakkan Pakaiannya Dan berkata Kepada Umat Segenap Umat Israel Negeri Yang kami Lalui Untuk Diintai Itu Luar Biasa Baiknya Memang Baik Banget Jika Tuhan Berkenan Kepada Kita Maka Ia Akan Membawa Kita Masuk Ke Negeri Itu Dan Akan Memberikannya Kepada Kita Suatu Negeri Yang Pelimpah Susu Dan Madunya Hanya Janganlah Memberontak Kepada Tuhan Dan Janganlah Takut Kepada Bangsa Negeri Itu Sebab Mereka Akan Kita Telan Habis Bukan Palah Justru Kita Ditelan Mereka Mereka Kita Telan Mereka Yang Melindungi Mereka Sudah Meninggalkan Iman Itu Membuat Kita Semakin Fokus Kepada Allah Bukan Kepada Ketidak Mampuan Kita Iman Itu Selalu Membuat Kita Fokus Kepada Allah Bukan Ketidak Mampuan Kita Wih Aku Tidak Mampu Tuhan Sama Rancangan Tuhan Besar Gede Banget Tapi Kalau Kita Fokus Kepada Kelemahan Kita Ketidak Mampuan Kita Rencana Tuhan Tuhan Tidak Digenapi Oleh Kita Tapi Digenapi Saya Berkata Kalau Tuhan Ngomong Sama Saya Sekarang Go Aku Akan Lakukan Iman Itu Selalu Buat Kita Fokus Sama Tuhan Bukan Fokus Kepada Diri Kita Sendiri Tapi Aku Masih Gini Aku Ini Petah Lidah Aku Ini Makanya Tuhan Marah Sama Musa Suruh Aja Harun Sudahlah Harun Tuhan Ngomong Aku Pakai Kamu Musa Tetap Dipilih Musa So Jangan Lari Jangan Banyak Alasan Kita Harus Jadi Orang Yang Punya Hati Terus Fokus Kepada Allah Bukan Kepada Kelemahan Kita Orang Yang Fokus Kepada Kekuatannya Sendiri Orang Itu Akan Menjadi Orang Yang Tawar Hati Ngeri Ya Gak Punya Rasa Doa Gak Punya Rasa Melayani Gak Punya Rasa Semuanya Gak Punya Rasa Repot Banget Jadi Semuanya Tuhan Itu Lebih Tertarik Kepada Tuhan Itu Tidak Tertarik Pada Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Tetapi Lebih Tertarik Pada Pribadi Kita Ingat Itu Berikan Diri Kita Untuk Dipakai Tuhan Lebih Dari Situ Satu Poin Saya Minta 5 Menit Lagi Selesaikan Ini Miliki Hati Yang Berikutnya Adalah Yang Keempat Miliki Hati Yang Menyenangkan Allah Iman Yang Aktif Hatinya Selalu Begitu Hatinya Mau Menyenangkan Tuhan Bukan Manusia Iman Yang Aktif Hatinya Mau Menyenangkan Tuhan Dia Tidak Peduli Apa Yang Dikatakan Sebelas Murid Yang Lain Tapi Tapi Waktu Waktu Dia Datang Di Sama Tuhan Yesus Maka Masuklah Mereka Kedalam Perahu Dan Mereka Semua Pun Menyembah Dia Dan Berkata Engkau An Allah Imannya Kalau Mau Jadi Punya Iman Aktif Hatinya Ini Loh Harus Dibawa Kepada Fokusnya Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Menyenangkan Tuhan Menyembah Tuhan Ingat Demikian Ibrani 11 Ayat 6 Tetapi Tanpa Iman Tidak Mungkin Orang Berkenan Kepada Allah Sebab Barang Siapa Berpaling Kepada Allah Ia Harus Percaya Bahwa Allah Ada Dan Bahwa Allah Memberi Upah Kepada Orang Yang Bersungguh Mencari Dia Di dalam New Living Translation Dikatakan Demikian And It Is Impossible To Please God Without Faith Gak Bisa Kita Menyenangkan Tuhan Tanpa Iman Kata Berkenan Dikatakan Gak Mungkin Kita Bisa Menyenangkan Tuhan Tanpa Iman Anyone Who Wants To Come To Him Must Believe That God Exist And That He Reward Those Who Sincerely Seek Him Jadi Kita Harus Mengerti Iman Mu Harus Aktif Gimana Caranya Senengin Tuhan Bukan Pelah Mendugakan Tuhan Nuh Itu Pengen Nyenangkan Tuhan Hosea 6 Ayat 6 Dikatakan Demikian Sebab Aku Menyukai Kasih Setia Dan Bukan Korban Sembelihan Dan Menyukai Pengenalan Akan Allah Lebih Daripada Korban Korban Bakaran Garis Bawai Dua Kata Ini Kasih Setia Dan Pengenalan Akan Allah Kalau Kita Mempunyai Iman Yang Aktif Garis Bawai Kasih Setia Dan Pengenalan Akan Allah Gak Boleh Hilang Dari Kita Kalau Kita Lihat Ibrani Yang 11 Ayat 6 Ini Ngomong Tentang Nuh Kenapa Nuh Itu Berkenan Karena Kasih Setia Di Kejadian 6 Dikatakan Tetapi Nuh Dikatakan Demikian Tetapi Nuh Inilah Riwayat Nuh Sorry Kejadian 8 Ayat 9 Sampai 12 Inilah Riwayat Nuh Nuh Adalah Seorang Yang Benar Dan Tidak Bercelah Diantara Orang Sejamannya Dan Nuh Hidup Bergalu Dengan Allah Nuh Itu Tidak Menjadi Orang Yang Tidak Setia Sekalipun Orang Sejamannya Dia Sekalipun Orang Sejamannya Itu Tidak Sekalipun Orang Sejamannya Itu Enggak Enggak Mau Kenal Tuhan Tapi Nuh Beda Dengan Itu Nuh Nuh Beda Dengan Mereka Nuh Selalu Punya Hati Yang Benar Di Hadapan Tuhan Dia Punya Kasih Setia Sama Tuhan Dan Yang Terakhir Adalah Pengenalan Akan Tuhan Saya merenungkan Bagaimana Kita ini Bisa Punya Iman Hari ini Yang Mau Menyenangkan Hati Tuhan Hatinya Aktif Disitu Aku Tidak Menyenangkan Manusia Karena Kita Tidak Bisa Senangkan Semua Manusia Kenapa Kita Repot Senangkan Hati Tuhan 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 Akan Damaikan Kita Dengan Orang Yang Mengusuhi Kita Katakan Amin Senangkan Hati Tuhan Berikutnya Yang Ternyata Nuh Itu Hidup Berkaul Dengan Allah Ayat Ibrani 11 Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Karena Kepercayaannya Nuh Jadi intim Dengan Allah Karena Iman Nuh Dengan Petunjuk Ke Allah Tentang Sesuatu Yang Belum Kelihatan Taat Mempersiapkan Bahtera Untuk Menyelamatkan Keluarganya Dan Iman Itu Karena Iman Itu Ia Menghukum Dunia Dan Ia Ditentukan Untuk Menerima Kebenaran Sesuai Dengan Imannya Ujungnya Yang Paling Terakhir Kalau Dikatakan Di dalam The Message Alkitab Di Message Alkitab Dikatakan Sesuai Dengan Imannya Itu Dikatakan As a result Noah Became Intimate With God Ujungnya Terakhir Adalah Pengenalan Akan Allah Intim Dengan Tuhan Kenapa Nuh Bikin Batera Karena Nuh Satu Bukan Menyelamatkan Keluarganya Kenapa Nuh Bikin Batera Karena Nuh Tahu Itu Perintah Allah Dan Nuh Tahu Dia Taat Sekalipun Dia Tidak Lihat Dia Belum Tahu Hujan Banjir Dan Semuanya Nuh Belum Tahu Gimana Cara Manggil Anjing Buaya Burung Ular Babi Dipanggil Untung Babi Dipanggil Kalau Tidak Repot Kita Tidak Bisa Makan Babi Nuh Bingung Cara Ini Bikin Batera Begini Begini Nuh Nuh Takut Itu Nuh Tetap Lakukan Dia Percaya Hasilnya Terakhir Aku Menyukai Kasih Setia Dan Pengenalan Akan Allah Saya Berdoa Hari Ini Pagi Ini Saya Taruh Semua Di Hari Ini Saya Berdoa Supaya Kita Punya Iman Yang Aktif Jangan Iman Yang Pasif Kalau Kita Iman Yang Pasif Kita Cuma Diombang Ambingkan Angin Sakal Di Dalam Kapal Itu Kita Cuma Bingung Dengan Satu Bakul Yang Dipercayakan Dengan Kapal Yang Tenggelam Gimana Caranya Kita Lupa Ada Rencana Yang Jauh Daripada Itu Tuhan Belum Selesai Dengan Kita Dan Tuhan Mau Pakai Hidup Kita Katakan Amen Mari Kita Berdiri Bersama Sama Don Bye See you Terima kasih.